Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua selamat datang di channel youtube Rapun Yajan Di video kali ini saya mau bikin ikan kembung bakar Untuk bahan-bahan yang harus dipersiapkan Ini ada serai, bawang merah, bawang putih, bunyit, jahe, ketumbar, kemiri, daun jeruk Cabai merah Dan ini setengah kilo ikan kembung yang sudah dibersihkan Ada jeruk nipis, garam, santan Ini garam untuk bumbu, merica, kaldu bubuk, dan sedikit mici Selanjutnya kita akan mengolah ikannya dulu Pertama kita akan iris jeruk nipisnya seperti ini Kita akan peras Dan kita masukkan garam Ini diratakan seperti ini ya Setelah seperti ini, ini kita diamkan selama 10 menit Setelah direndam dengan garam dan jeruk nipis 10 menit Selanjutnya saya bilas seperti ini, sudah bersih Ini bumbu yang sudah dihaluskan Dan selanjutnya kita akan memis bumbunya Kita masukkan minyak kelapa atau bisa minyak kurentian Masukkan bumbu yang kita haluskan tadi Seperti garam, merica, bubuk, dan kemudian masukkan santan kental Setelah mengeluarkan minyak seperti ini Selanjutnya kita matikan kompor dan kita tuang bumbunya dalam mangkok Selanjutnya kita siapkan tisu seperti ini Dua lembar seperti ini Keringkan Kita keringkan seperti ini Setelah dikeringkan seperti ini Kita ambil sedikit bumbu Setelah semuanya diisi dengan bumbu Selanjutnya ini kita diamkan selama 30 menit sampai 1 jam Untuk sisa bumbunya ini Nanti kita buat olesan bagian luarnya Kemudian kita akan bakar ikan kembungnya Agar matangnya merata Saya akan tutup seperti ini Kemudian setelah seperti ini Setelah setengah matang kita balik Ini kita olesi dengan bumbu Selanjutnya ini kita tutup lagi Setelah 5 menit seperti ini Lalunya dikali lagi Untuk sisa bagian bawah juga dikasih bumbu Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah kembungan Setelah matang seperti ini Setelah kembangan kita matikan kompor selamat menikmati